selamat datang kembali di channel boronetrader di video kali ini saya kemang alisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup bakri dan 3 saham grup pak prayogo lanjut kita ke saham pertama itu ada bumi yang ditutup di harga 153 menguat 2,68% asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya bumi itu ada distribusi langsung saja ke tekniknya bumi masih bagus nggak? secara teknikal masih bagus kenapa? dia itu kalau pandangan saya baru membentuk continuous pattern yang kedua setelah break out dari bottomnya semenjak November 2003 dia tembus 120 terus dia nge-base bapak ibu lihat dan dia mulai bertahan di atas ya harusnya bertahan di atas 145 kalau dia jambung 145 indikasi juga kurang menarik untuk bumi ya berarti false break jadi ini ada momentum nggak dia melanjutkan kenaikan masih ada peluang tapi sayangnya semalam harga batu bara ditutup terkoreksi dan apakah bumi hari ini akan koreksi? kita lihat aja nanti ya kita lihat respon market hari ini agak nanggung nih bumi ya antara benar-benar bertahan dan bisa rebound atau malah bisa ada koreksi hari ini pokoknya kalau dia di bawah 150 itu sinyal-sinyal lemah lah atau 147 nggak perlu 144 di bawah 147 itu ya false break dan bol tensi besar melanjutkan penurunan kenapa? karena di hari Jumat minggu lalu dia itu sudah sempat hampir jebol terus ditarik naik hari kemarin dia juga sempat turun terus ditarik naik nah kalau hari ini jebol udah sepertinya ya udah gagal pokoknya arusnya nggak boleh turun di bawah 147 jangan tutup tiba itu sinyal lemah lah kalau dia tutup bisa ke bawah lagi bisa ke 120an lagi untuk bumi itu aja lanjut BRMS yang ditutup menguat 12,5% ke harga 450 asing net bye kalau dilihat dari broker semuanya BRMS ada akumulasi masih menarik nggak BRMS? BRMS menarik ya karena juga ini ada sentimen kemarin dari Goldman Sachs borong amas sekarang the pet pangkas bunga 2025 karena ada perkiraan ya di Desember 2025 dari Goldman Sachs itu potensi harga emas itu di 3.000 per ounce ya di nanti Desember 2025 Desember 2025 target kenaikan gold dan sekarang gold itu ada di 2.611 dan ya sentimen Goldman itu memberikan sentimen positif dan apakah ini benar swing low untuk SAU ya oke nih dia pas di neckline 2600 bertahan nggaknya kita lihat yang pastinya sam-sam emas hari ini ada berpotensi rebound salah satunya BRMS ya disclaimer atur masing-masing bagaimana strateginya kalau di grup Borneo Trader itu sudah 2 kali berhasil profit di BRMS pertama itu profitnya waktu di hari Kamis ya beli di 4.16404 saya waktu itu dan dia sempat naik ke 4.38 itu profit 5% dalam 1 hari dan esokannya saya bilang buyback di 4.08 sampai 398 dan hari kemarin juga kembali profit ya 10% lebih ada yang 10% ada yang 5% takut karena-gara argumatnya turun terus naik ya lumayan lah dalam 3 hari atau 2 hari perdagangan itu dapat profit 10% lebih ya di BRMS dan sebelum-sebelumnya juga kami dapat profit kalau Bapak Ibu tertarik untuk join kalau mau yang gratisan free itu tetap ada syarat dan ketentuan ya Bapak Ibu tinggal buka akun stockbit kalau yang belum punya akun stockbit dan minimal saldo 10 juta pengguna lama pengguna baru bisa join yang penting minimal saldo 10 juta dan ya harus kalau bisa ada transaksi minimal 50 juta setiap bulan karena setiap bulan akan diakumulasi dilihat bagaimana transaksi Bapak Ibu kalau di bawah itu mungkin saya keluarkan lagi dari grup karena tidak memenuhi ketentuan syarat berlaku kalau tertarik langsung menu profile stockbit scroll ke bawah ada tulisan external community masukkan kode R4 1778 kalau Bapak Ibu punya akun trading lain bisa pindah ke stockbit karena stockbit juga bagus untuk desktopnya aplikasinya tapi kalau Bapak Ibu masih nyaman menggunakan aplikasi Bapak Ibu yang lama dan malas pindah-pindah Bapak Ibu bisa masuk grup swing trader borne trader dengan berbayar link 3D itu ya jadi seperti itu saja untuk BRMS hari ini kemana arahnya 480 kita lihat ya 480 470 itu dulu lah kalau 500 mungkin enggak ya ada potensi juga cuman kita lihat pendek-pendek dulu ya kita lihat respon market dulu hari ini kalau saya lihat tutupan kemarin sih bagus tutupannya bagus membentuk higher high higher low dan dua candle body hari sebelumnya itu juga dilewatin mestinya aman ya ada peluang melanjutkan kenaikan hari ini BRMS lanjut NRG yang ditutup di agak 300 lanjut NRG yang ditutup di agak 262 menguat 3,4% asing net sell kalau dibawah resmanya NRG di akumulasi langsung saja ke tekniknya NRG harus bertahan 250 support kondisi sekarang dia waktu itu perkiraan membentuk pola escanding triangle atau pola waktu itu perkiraan membentuk pola bulis penan atau symmetrical triangle ternyata gagal dia acak-acakan ya dia sempat turun naik turun naik tapi ini menurut saya aman kecil kemungkinan kalau dia jobo lagi 250 jadi arahnya kemana nih NRG ke atas apalagi dengan harga oil yang ada potensi kembali ribbon membentuk ini bahkan bisa dibilang 4 bottom ya triple bottom bisa 4 bottom bisa nih kalau dia ini saya tutup aja nih ini menurut saya uptrend channelnya sudah gagal tapi dia itu masih saya twist dan trend pendeknya itu ada potensi double bottom kalau ini benar terbentuk neckline 71 lewat minggu ini aduh belum menguat lagi jadi samsaham minyak bapak ibu perhatikan hari ini juga menarik ya medko wins akra elsa atau yang grupnya bakri aja nih NRG ini juga bergerak di bidang oil ya nah kalau bapak ibu tertarik ini ya supportnya agak jauh 250 target minimal 280 kalau dia tembus 300 bulan ini atau desember uptrend selesai masa koreksinya dan siap-siap bangkit lagi targetnya lumayan jauh ini di desember ada potensi upside 20% yang penting bulan ini kalau bisa ya atau awal desember tembus 300 kita lihat NRG ya itu aja untuk NRG lanjut dewa yang ditutup dega 117 menguat 0,86% asing net sel kalau dibuka resmanya dewa ada distribusi langsung saja ke tekniknya dewa aduh dia kemarin open gap up terus dibantai turun yang pola-pola seperti ini kurang menarik lihat contohnya dia sering open gap up terus turun sehapi sideways ya dimampatin con bungkus saja lah ini dia juga tanggal 20 tanggal 8 September 2023 dia open gap up terus turun sideways baru bangkit ya apakah itu akan terjadi ya kita lihat aja lah ya yang pastinya di bawah 120 itu kurang menarik dewa kalau bisa hari ini tebus 120 dulu kalau enggak ya ada peluang dia bisa ke 108 107 ya untuk dewa lanjut PKTR yang ditutup dega 132 sama harga penutupan ada sebelumnya asing net sel kalau dibuka semuanya PKTR di distribusi langsung saja ke tekniknya PKTR di level-level yang harus tribun kalau dilihat kemarin volumenya juga lumayan besar tapi ya masih di area MA200 ini aman harusnya loh ya tapi ada small distribusi kita lihat aja besok yang penting nggak jawab lagi 102 berapa nih low-nya hari kemarin 128 kalau jawab udah gagal juga risk-nya berapa tuh risk-nya 5 poin 107 127 ya pertimbangan stop loss sekitar 3% lebih kalau Bapak Ibu berminat stop loss-nya target reward ya 150 10% lebih jadi risk reward 1 banding 3 kalau Bapak Ibu tertarik kita lihat PKTR hari ini kalau dia memang menarik akan menarik hari ini lihat dulu buying power itu aja untuk PKTR lanjut MMMN yang ditutup di harga 9.525 menguat 3,81% asing net bye kalau di bloker semuanya MMMN di akumulasi MMMN menarik nih nah MMMN nih bergerak di bidang apa dan MMMN bergerak di bidang apa pengeboran emas juga ya nah ini menarik menarik kalau menurut saya MMMN bisa jalan hari ini target kalau jalan 10.000 kita lihat ya ada potensi 2-5% hari ini itu aja ya untuk MMMN secara technical bagus nih terlalu banyak gambar support yang harus dijaga tetap masih sama 8.800 jebol gagal target neckline yang harus ditembusnya 9.910 tembus up trend lagi dan selesai swing low dan siap-siap bangkit MMMN itu aja untuk MMMN lanjut ada ALII yang ditutup DGA 410 sama harga penutupan hari sebelumnya asing net sell kalau di bloker semuanya ALII di akumulasi langsung saja ke tekniknya ALII harus bangkit juga hari ini ya mudah-mudahan bangkit targetnya kalau jalan 4.50 minggu ini gak usah seharus hari ini ya pokoknya terdekat kalau bisa 4.30 4.50 tembus siap-siap uptrend ALII MACD-nya mulai membaik dia modai golden cross arahnya atas dan dia safe twist kita lihat MA200-nya oh jauh belum ada MA200-nya karena belum 200 hari perdagangan jadi MMMN pokoknya yang penting gak jebol lagi M400 aman itu aja untuk ALII lanjut ada cuan yang ditutup DGA 6.725 terkoreksi 1.82% asing net sell kalau dibuka resmanya cuan didistribusi langsung saja katakan cuan belum dululah kalau dia belum balik ke atas 6.807 nunggu di atas saja kalau hari ini balik aman kita lihat dulu hari ini karena dia kalau saya bilang jebol support 6.807 jadi indikasinya lemah tapi kan ini ada candle pola 3 black row bagusnya kalau hari ini rebound kita lihat hari ini dulu ya tembus 6.800 itu sebenarnya sudah menarik apalagi tembus 7.000 hari ini nekat saja buy on breakout sudah sinyal dia false breakdown dan siap-siap kembali melanjutkan kenaikannya itu saja untuk cuan lanjut PTRO yang ditutup DGA 18.375 terkoreksi 0.4% asing net sell kalau dibuka resmanya PTRO ada akumulasi walaupun tipis secara teknikal PTRO masih aman pokoknya yang penting nggak jebol 18.000 aman nggak usah pakai 17.000 saat ini kita gambar nggak usah neckline-nya ini 17.000 pokoknya kita pakai support minornya ini jebol 18.000 gagal minggu ini gimana hari ini harus rebound kalau mau bagus rebound-rebound tipis nggak masalah penting rebound hari ini ya masih ada peluang dia bisa ke 20.000 lagi kita lihat ya untuk PTRO itu aja sum terakhir tepia yang ditutup di agen 6.725 menguat 1,5% asing net baik kalau dibuka resmanya tepia diakumulasi secara teknikal tepia belum dulu lah kalau dia belum tembus 7.000 menariknya kalau tembus 7.000 tapi kan sayang dari 6.725 ke 7.000 tuh ada potensi 4%an profitnya ya kalau Bapak Ibu mau stop loss di low-nya hari kemarin turun bawah lagi mungkin 2,5% atau 6.450 ya silahkan 3,8% cut lossnya kalau Bapak Ibu berminat beli duluan atau nanti tunggu kalau dia kembali tembus 7.000 baru perhatikan dan beli kalau Bapak Ibu tertarik boleh ya itu aja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila cara boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng navigasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading pen bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan